Kitab Ruth, Pasal 1 Masa Kelaparan di Yehuda Pada zaman para hakim terjadi masa kelaparan di negeri Yehuda. Pada waktu itu, seorang laki-laki, istrinya, dan kedua anaknya meninggalkan Bethlehem dan tinggal di daerah pertanian Moab. Namanya Alimelech, istrinya Naomi, kedua anaknya bernama Mahlon dan Kilion. Mereka orang Efratah dari Bethlehem di Yehuda. Mereka pergi ke daerah pertanian Moab dan tinggal di sana. Kemudian Alimelech, suami Naomi, meninggal. Maka hanya Naomi dan kedua anaknya yang masih tinggal. Kemudian mereka menikah dengan orang Moab, seorang bernama Orpa, dan yang lainnya Ruth. Mereka tinggal di sana selama 10 tahun. Kemudian kedua anak itu, Mahlon dan Kilion, juga meninggal sehingga Naomi tinggal sendirian tanpa suaminya dan kedua anaknya. Naomi pulang Ketika Naomi masih berada di Moab, ia mendengar bahwa Tuhan telah menolong bangsanya. Ia telah memberikan makanan kepada umatnya di Yehuda. Naomi memutuskan untuk meninggalkan daerah pebukitan Moab dan kembali ke negerinya. Menantunya juga memutuskan untuk pergi bersama mertua mereka. Mereka meninggalkan tempat tinggalnya yang selama ini dan mereka pulang ke negeri Yehuda. Kemudian Naomi berkata kepada kedua menantunya, Naomi mencium menantunya dan mereka mulai menangis. Mereka berkata kepada Naomi, Tidak, kami akan bersamamu kembali kepada keluargamu. Naomi menjawab, Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu harus pergi bersamaku? Mungkinkah lagi aku melahirkan anak menjadi suamimu? Pergilah, pulanglah anak-anakku. Aku sudah terlalu tua untuk mengandung. Sekiranya aku masih yakin dengan harapan dapat mengandung kembali. Sekiranya aku dapat menikah dengan seorang laki-laki malam ini dan dapat melahirkan dua anak laki-laki. Apakah kamu harus menunggunya sampai mereka dewasa? Haruskah kamu menderita tanpa suami? Tentu tidak, hai anak-anakku. Hal itu membuat aku bertambah sedih karena kamu. Tuhan menekan hidupku. Kedua menantu itu menangis lagi dengan sekuat-kuatnya. Orpa mencium mertuanya, tetapi Ruth memeluknya seerat-eratnya. Naomi mengatakan, Lihatlah, kakak iparmu sudah kembali kepada bangsanya dan dewa-dewanya. Ikutlah dia. Jawab Ruth, Janganlah paksa aku meninggalkan engkau. Sesungguhnya, kemanapun engkau pergi, aku pun pergi. Dan di mana engkau tinggal, di sana juga aku tinggal. Bangsamu menjadi bangsaku, Dan di mana engkau meninggal, aku pun akan meninggal di sana. Dan di sana juga aku dikubur. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghukum aku jika aku tidak memegang janji ini. Hanya kematian akan memisahkan kita. Naomi melihat bahwa Ruth berkeras hati untuk turut bersama dia. Maka ia tidak lagi memperpanjang persoalan itu dengan dia. Mereka berdua melanjutkan perjalanannya sampai ke Bethlehem. Ketika mereka tiba di Bethlehem, seluruh penduduk menjadi gempar. Perempuan-perempuan mengatakan, Apakah benar dia Naomi? Naomi berkata kepada mereka, Janganlah panggil aku Naomi. Tetapi, panggillah aku marah. Sebab yang maha kuasa telah membuat hidupku sangat pahit. Ketika aku pergi dari tempat ini, aku milikku sangat banyak. Tetapi sekarang, Tuhan memulangkan aku tanpa membawa apa-apa. Jadi, untuk apa kamu menyapaku dengan kata bahagia, apalagi Tuhan sendiri telah menimpakan kesengsaraan padaku. Demikianlah kisah Naomi bersama Ruth menantunya, orang Moab itu, ketika mereka kembali dari pegunungan Moab. Mereka tiba di Bethlehem pada awal musim panen jelai. Selamat menikmati.